Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Kamilya di Cakap Komunika Nah, hari ini di udara Surabaya yang panas kayak gini Saya ingin mengundang satu teman saya, Mbak Juju Juwarsi Yang terkait, nanti kita akan ngobrol-ngobrol Soal topik yang lagi hot, sehot udara Surabaya Yaitu pergantian Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Sunda Kenapa saya undang Mbak Juju? Karena Mbak Juju adalah orang Sunda Halo Mbak Juju, selamat siang, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat ya Mbak ya? Sehat gitu ya Sehat Kalau sehat itu ukurannya kesini apa kesini? Pertama semakin pesat Gini Mbak Juju, lagi rame ini topiknya ya Katanya ada Provinsi yang minta ganti nama Gitu ya Dari Jawa Barat ke Sunda Nah, Mbak Juju kan orang Sunda nih ceritanya ya Udah lama juga gitu loh maksudnya Ya bener-bener orang Sunda asli gitu ya Darah semuanya Sunda ya? Darah Sunda semua ya Mbak Juju? Sunda banget Oh Sunda banget Namanya udah Juju Juwarsi Sunda pisan gitu ya Orang tua Sunda semua Kalau orang Sunda tuh namanya pasti Juju Juwarsi gitu ya Itu pasti orang Sunda Gimana Mbak? Mbak gimana soal ada wacana begitu? Masih wacana sih cuma udah menimbulkan sedikit kegaduhan gitu ya Di dunia maya Seandainya itu Provinsi Jawa Barat Jadi ganti Provinsi Sunda Gimana menurut Mbak Juju? Kalau saya kasih pandangannya Semuanya kembali ke Dikajiki dulu kali ya Bajar aspek positif negatifnya Seandainya membawa nama Jawa Barat Secara politis seperti apa Seperti pengen ekonomi dan dunia Sejauh yang saya tahu mungkin Kalau dengan nama Sunda itu Yang nantinya Jadi positifnya ini yang saya lihat ya Sejauh yang saya tahu Kalau nama Sunda itu Itu mungkin lebih dikenal secara internasional Terkait dengan budayanya Sejarah, artepak budaya Itu lebih dikenal Sunda memang Karena mungkin juga zaman Belanda dulu Bahkan penelitian dan penelitian yang katanya Kita di Museum Universitas Sweden Belanda itu Yang dikenal itu Sunda Makanya juga Ada isu akhir-akhir ini yang pada sering dibahas Walaupun saya belum tahu Benar dalam Sunda Lens segala macam itulah Oh iya Yang mendasari itu ya Yang berkeinginan Mengganti nama Jawa Barat jadi Sunda Karena kami ya salah satunya Gitu ya Cuma secara politik sama ekonomi Saya nggak begitu paham Nanti ada dampak apa Apabila dikumpulkan sama Sunda Nanti jangan-jangan provinsi lain juga Ada provinsi Jawa enggak Lagi Jawa Tengah sama Jawa Timur rebutan Oh benar Jadi kalau menurut Mbak Jucu itu kan sebenarnya Sunda itu udah bukan Istilahnya kalau kita mau munculkan diksi Sunda ya Itu kan bukan hal baru gitu ya dari dulu Tapi kenapa sih kok baru sekarang gitu ya maksudnya Nah seandainya itu Saya nggak tahu deh itu kenapa baru sekarang Cuma kita seandainya betul-betul itu diwujudkan sekarang Menurut Mbak Jucu urgent banget enggak sih? Lihat dari visi urgentnya ya Kalau dari visi kita sebutkan masyarakat ya Rakyat itu dibawa Mungkin ya bagi kita tidak terlalu berjampak apa-apa Nah tapi itu mungkin Karena kita kan masih melihatnya saat ini Nah saya nggak tahu makanya pegagas ini dari sudi panang hampa Nah penimbangannya apa barang hali Kalau terkaitnya budaya tadi Dan tujuannya ke industri pariwisata Bisa jadi itu menguntungkan bagian kuat jawaban Sebab kan katakanlah Indonesia lebih famous Bali Ketika kami di Bali Terus tertarik Mungkin sudah tertarik datang Tertarik untuk membaca Ketika kami ngomong Jawa Barat, Bandung Lalu nanti orang Pak Hapet ketika kami ngomong Sunda Mungkin dia berosik Oh ternyata heritage-nya sejarah ini seperti ini mungkin Mungkin ada daya-daya tersendiri Barangkali seperti itu Tapi kalau saat ini mungkin belum berdampak Walaupun ganti-ganti nama ya Ya kita gini-gini aja gitu Karena kalau ganti nama itu kan Ya jangankan provinsi ya mbak Kalau kita bicara kayak kita sendiri aja lah Ganti nama Berapa itu yang harus kita ubahkan gitu ya Satu itu Duit Makanya administrasi Terus duit lagi kan gitu ya Tapi Pasti biayanya gede banget gitu ya Jadi kalau memang ini mau diganti Mungkin kita nggak tahu sih ya Kedepannya kayak apa gitu ya mbak Juju Kalau mbak Juju sendiri harapannya gimana? Udah lah ini biarkan aja begini atau gimana? Kalau saya sih mungkin gini Yang penggagasnya itu Sudah ada kajiannya tidak Sebenarnya secara Itu tadi Ipotnya seberapa besar dibanding dengan perhubungannya Kalau memang ada kajian yang sudah bisa dipertanggungjawabkan Bahwa itu lebih banyak keuntungannya Kedepan Kalau mungkin terkait kebanyakan wisata Atau ada pengembangan-pengembangan risetana apa sih gitu Di pemerintah Jawa Barat Atau para apa ya Pemikir di jangkot Jawa Barat lah Itu sudah dipertimbangkan sangat matang Ya mau gue aja Kalau kita sih ngikut Rintipnya Tapi kalau itu hanya sekedar mungkin untuk Untuk membuka keren-kerenan lah Atau mencari trend masa kini Menurut saya sih Ngapain kau begitu repot Kalau dengan import itu Jadi semua harus berubah Jadi kebanyakan ribetnya lah Misalkan Untuk keuntungannya berubah sih ya kan Iya betul Jadi harus dikaji dulu emang ya mbak ya Semuanya itu ya Ya kajiannya itu yang harus matang sih Jadi nggak usah buru-buru Walaupun dinamakan profisi Jawa Barat Suku Sunda kan tetap nggak hilang Nah Bener Iya Iya Budaya itu juga nggak hilang gitu Karena bukan Tetap aja ya budayanya budaya Sunda gitu loh Orang Jawa Barat kan gitu ya Tetap ada walaupun dinamakan profisi Jawa Barat Budaya Sunda ada Dan budaya Sunda kan lagi Tidak hanya di Jawa Barat nantinya Banten juga ada Iya Iya Itu budaya Sunda Tetap aja budayanya budaya Sunda Iya iya Bu Jucu ini biarpun udah lama Di istilahnya di Jawa Timur Juga logatnya tetap logat Sunda Ya gitu ya bu ya Jadi nggak hilang Budayanya tetap ada gitu loh Makan di rumah menunya juga tetap apa Elok gitu ya bu Air pertama yang Oh ya air sana Jadi Jadi logatnya logat Sunda Makanan juga Di rumah kan tetap aja Makanannya kan Ada rasa Jawa Timur udah pengaruh Atau Atau tetap rasa Sunda Kalau di rumah sih Bicu-bicu ya Karena saya suami Pernah Jawa Barat Yang cita rasanya Di Jawa Barat Tapi anak-anak saya kan lahir Jawa Timur semua Sudah kena racun dikit Ya Tidak cita rasa Jawa Timur Tanya rapun Tanya soto Iya Jadi suka juga ya Ya prinsipnya kan kita Emang Dimana bumi dipujak Disitu kita junjung lah Apapun sukunya Kita tetap NKRI lah Oke deh Mbak Juju Enteng-enteng aja Bicara kita siang hari di Sambil nemenin Mbak Juju Makan siang Udah makan belum Mbak Menunya apa Lalapan lagi Udah Oh udah Masih libat Masih libat Oke Mbak Juju Asli Sudah ketahuan Makasih Mbak Juju Waktunya Nanti kita ketemu lagi ya Makasih banget Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Mbak Juju Assalamualaikum 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 Assalamualaikum